Sahabatku, sekarang saya mau olah ini Ini konro bakar asam pedas Ini aja udah nikmat banget ya Jadi konro ini kita masak dalam bumbu cotoma kasar Setelah itu nanti akan saya bakar Akan saya bikin saus asam pedas yang enak Nanti dia bermandikan saus asam pedas Ininya dibakar pakai butter Nyus merku nyus Nyus pokoknya sahabatku Kita mulai yuk Berikut adalah bahan-bahan untuk saus konro bakar asam pedas Disini ada saus del monte, saus tomat 50 gram Saus sambal belibis 50 gram Saus barbecue merk del monte 100 gram Ada butter nanti untuk mengolesi daging konro nya 50 gram 3 siung bawang putih 2 bawang bombay ukuran sedang 1 buah tomat 2 cabai besar 1 buah lemon Nanti pakai secukupnya Sejumput garam 1 sendok makan gula pasir Nanti kita pakai secukupnya Juga 600 ml air Mari kita membuat sausnya Sekarang bawang putihnya dikepre Jadi kalau kita buka restoran sahabatku Kita bisa bikin satu masakan Nanti menjadi dua menu Itu sangat membantu supaya menu kita banyak Tapi pekerjaan kita tidak repot Jadi ini ada coto makasar Juga ada konro bakar asam pedas Masak konro nya satu kali Sama daging duk coto Tapi sudah bisa dapat satu menu tambahan Konro bakar asam pedas ini Menjadi salah satu menu favorit di restoran Daeng naba yang dikemang itu loh sahabatku Tomat kita ambil kulitnya saja Menang sambil bijinya Cabai besarnya ini kita potong seperti ini Ini sebetulnya hanya untuk pemanis ya sahabatku Jadi nanti dia mungkin tidak dimakan Tapi dia memberikan aroma Dan juga menambah Bagusnya hidangan gitu ya Jadi nampaknya dia keren gitu ya Ya tentunya dia memberikan rasa pedas Nah lemon ini saya pakai seperempat saja Nanti kalau ternyata kurang kita tambah lagi Tapi sementara seperempat saja Oke kita mau mulai memasak sausnya Kita mau memasak sausnya Ini kita kasih minyak goreng dulu Sedikit saja tidak sebanyak-banyak Saya pakai minyak bunga matahari merk mazola Pakai minyak sayur biasa juga boleh sahabatku Kita masukkan bombaynya Jadi kalau numis-numis saya lebih suka pakai minyak goreng ya Dia lebih cepat garingnya sahabatku Nanti pas kita bakar-bakaran baru pakai butter Sudah harum bawang bombaynya Kita masukkan bawang putihnya Harum banget sahabatku Ya iyalah ya bawang gorengnya harum ya Kita masukkan cabai dan tomat Simple kok sausnya sahabatku Tidak ribet Jadi kalau kita masak untuk restoran Kalau ribet nanti tamunya keburu kabur ya Masak saja yang simple sausnya Tapi enak Sudah harum banget nih Masukkan tos barbecue-nya Ini mah Sedap-sedap ini Saus tomat Saus sambal belibih Jadi pedasnya ini kita pakai sambal Ceritanya ya Kalau orang Indonesia kan makan apa-apa kan Carinya sambal sahabatku Nah kita masukkan air Nah kita masukkan air sahabatku Tuh airnya ini kita habiskan aja ya Sahabatku Kalau mau sedikit kental Kasih aja tepung maizena sedikit ya Tepung maizena boleh Itu potato starch juga boleh ya Nah nanti dia lebih kental Tuh ya Lebih bervolume Sausnya Kita coba rasakan dulu Rasanya sudah cukup bagus Kasih jeruk Jeruk ini dipersin sedikit aja ya Tidak usah banyak-banyak sahabatku Kasih garam Gulanya setengah aja Supaya tidak terlalu kemanisan ya Kalau kemanisan nanti sensasi asamnya Malah hilang Nah ini udah mateng nih sausnya Enak sekali sahabatku Enak banget Sudah mateng Sahabatku Sekarang saya akan membakar Conro nya Tapi sebelum saya membakar Saya ingin kasih sedikit tips Bagaimana cara menggunakan Pemanggang seperti ini ya Jadi di bawahnya ini Ini ada tray nya Ini kita kasih air sahabatku Fungsinya Supaya kalau ada minyak-minyak yang Keluar dari panggangan itu Biasanya kan suka menyala besar Apinya ya Jadi apinya ini Tidak akan menyala besar Kalau dikasih air Sahabatku Tuh ya Kasih air aja Ini tabung gas nya sudah saya pasang Nah sekarang kita mau nyalakan Nah ini sudah nyala ya sahabatku Jadi besarnya api ini tergantung kita yang mengaturnya sahabatku Nah pasang ininya Pastikan posisinya sudah Nah ini sudah siap dipanggang sahabatku Tapi sebelumnya saya ingin melumerkan si butter dulu Supaya nanti saya mudah mengoles di dagingnya Jadi ini butter nya dilumer aja Disini Tuh ya Sudah panas nih sahabatku Sambil menunggu burnernya ini panas banget Supaya kita panggang dagingnya itu gak kelamaan sahabatku Ini bakal asep kemana-mana Serumah-rumah sahabatku Karena saya males menyalakan Bara api ya di atas Kelamaan Jadi ambil cepat aja Nah ini sudah cukup lumair Taruh sini Tuh ya Nampak kan Sekarang kita mau bakar conro nya Kita taruh conro nya Tuh Wih Hmm Cakep banget sahabatku conro nya Jadi kalau kita isi air di bawah Nanti kalaupun ada keluar api gitu ya Gak akan membahayakan gitu sahabatku Karena api yang keluar nanti itu langsung mati Karena ada air di bawahnya ya Siapa tau sahabatku kepengen barbecue di rumah Pakai alat ini cukup aman Yang penting di bawahnya kasih air ya Ini mah Ini mah Sedap maradap Nyus marku Nyus sahabatku Kita balik Tuh Eits Awas dia mau kabur Panas Nah kita olesin butter sekarang Wih Ini bakal delisius sahabatku Kalau bahasa inggrisnya bilang It's gonna be a delicious Wih Mantep ini sahabatku Kebayang gak ini rasanya seperti apa Conro nya Dilapisin dengan butter Dipanggang Terus dikasih saus asam pedas Wih Sahabatku Lemak nih ya Kalau bahasa padang Sudah mulai berasap Dan berapi Serem kali ini Mak butet Wih Wih Ngeri kali Kalau orang batak bilang ini mah Jadi saya punya sahabat youtube Namanya mbak butet Orangnya lucu Wih Bukan Bukan Ngeri kan Tuh Makanya kalau orang batak bilang Ngeri kali ini bah Tuh Jadi kalau gak ada air di bawah Wow Siap-siap kebakaran Tuh Cakepnya sahabatku Ini sudah mateng ya Sudah wangi Dan kelamaan manggangnya Nanti keras sahabatku Tuh ya Sudah cukup Tuh ya Sudah wangi banget ini Matikan kompornya Tuh Cakep banget ini sahabatku Tuh ya Sekarang kita mau kasih saus dulu Youcan Orang Eight Three Two Two One Oang Two Two And Tulip Two 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 And 一 selamat menikmati 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 ini iga bakannya bener-bener cakep banget sahabatku iganya empuk sekali juicy banget ya dagingnya banyak hmm 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 ini bener-bener enak sahabatku jadi resep ini bener-bener hmm 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 jadi saus asam pedasnya ini dia ada aroma barbecue-nya ya terus ada aroma perpaduan perpaduan dan asian gitu loh ya jadi ada asianya ada westernnya kalo kita mungkin makan steak makan barbecue kan sebagian orang kan mungkin gak terlalu biasa gitu ya tapi kalo ini nih sudah makanan kita sehari-hari sahabatku saya modif gitu ya jadi nambah nikmat sekali sahabatku ya semoga sahabatku suka dengan video ini kalo suka jangan lupa kasih like ya oh iya sekali lagi saya ingetkan kalo mau beli tulang sapi daging sapi daging giling jangan lupa ya ee kunjungi websitenya selinmeatshop.com ya disitu banyak banget mau beli daging giling ee apa namanya tuh daging slice gitu ya nanti saya akan tulis selengkapnya di description supaya sahabatku bisa dateng ya atau follow IG nya selinmeatshop.com jadi selinmeatshop ini salah satu subscriber saya gitu sahabatku sahabat kita juga ya daripada kita beli jauh-jauh ke pasar mendingan kita beli sama temen kita bener gak semoga sahabatku suka dengan video ini kalo suka jangan lupa kasih like yang baru join dan jangan lupa subscribe nyalakan belnya ya jangan lupa komen dan share video ini sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati